Selain berebut nasi suro, warga juga ziarah ke makam Sunan Abinowo yang berada di kompleks Masjid Jami' Sunan Abinowo. Ribuan warga ini sudah antri di depan tempat pembagian nasi bungkus sejak Kamis pagi. Padahal nasi bungkus ini baru dibagikan menjelang sholat duhur usai pengajian yang digelar di halaman Masjid Jami' Sunan Abinowo, Desa Pekuncen, Kecamatan Pegandon, Kendal, Jawa Tengah. Sejumlah petugas keamanan disiapkan untuk mengantisipasi keributan saat aksi pembagian nasi. Setelah didoakan oleh ulama setempat, ribuan warga ini mulai merangsek ke depan lokasi pembagian nasi. Aksi saling dorong dan berebut tidak dapat dihindarkan. Panitia menyiapkan 10 ribu bungkus nasi yang berisi laut mie dan sambal goreng. Banyak ibu-ibu yang terjepit dan terdorong warga yang ingin mendapatkan nasi bungkus ini. Suasana berubah menjadi ricuh karena warga yang berada di barisan belakang merangsek ke depan dan saling dorong sehingga warga yang berada di depan terjepit. Warga rela berdesakan dan saling berebut karena diyakini bisa membawa berkah. Memasuki tahun baru Islam akan mendapatkan berkah. Menurut Nur Cahyati, nasi bungkus yang didapat akan dibawa pulang dan dimakan bersama dengan keluarganya. Harapannya nasi bungkus ini membawa berkah bagi keluarganya. 10 ribu nasi bungkus yang disiapkan panitia pun habis dalam waktu kurang dari 10 menit. Petugas sedikit kewalahan menahan warga yang saling berebut meminta jatah nasi bungkus. Panitia menyiapkan 10 ribu bungkus nasi sumbangan dari warga sekitar. Selain berebut nasi bungkus, warga yang datang berziarah ke makam Pangeran Bawono atau Sunan Abino. yang berada di kompleks masjid. Dari Kendal, AJ Mahendra melaporkan.